Mali, negara muslim yang terkurung daratan di Afrika Barat Mali adalah negara terkurung daratan di Afrika Barat yang berbatasan dengan Al-Jazair, Niger, Burkina Faso, Pantai Gading, Guinea, dan Mauritania. Negara ini memiliki luas 1,24 juta km persegi dan populasi sekitar 21,4 juta jiwa. Mali adalah negara muslim yang mayoritas. Menurut Sensus 2021, 95% penduduk Mali adalah muslim. Agama Islam telah memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya Mali selama berabad-abad. Islam masuk ke Mali pada abad ke-11 dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah. Pada abad ke-13, Mali menjadi pusat peradaban Islam di Afrika Barat. Pada masa itu, Mali diperintah oleh dinasti Keita yang kuat dan kaya. Mali memiliki banyak situs bersejarah yang terkait dengan Islam, termasuk kota-kota tua seperti Timbuktu, Gao, dan Jene. Kota-kota ini merupakan pusat perdagangan, pembelajaran, dan kebudayaan Islam di Afrika Barat. Islam terus memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Mali saat ini. Banyak masjid dapat ditemukan di seluruh negeri, dan agama Islam merupakan bagian integral dari budaya dan identitas nasional Mali. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Islam di Mali. Bahasa Arab adalah bahasa resmi kedua di Mali, setelah Bambara. Pendidikan agama Islam diberikan di sekolah-sekolah dan madrasah di seluruh negeri. Banyak festival dan acara keagamaan Islam yang dirayakan di Mali, termasuk Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Mali adalah negara Muslim yang kaya akan sejarah dan budaya. Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Mali dan terus menjadi kekuatan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!